Maju dalam gelanan Pilgub Jateng 2024, bakal calon wakil Gubernur Jawa Tengah Hendrar Pihadi menyatakan sudah mengurus surat pengunduran dirinya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Namun menurut mantan wali kota Sumarang ini semua masih berproses dan sampai saat ini belum turun suratnya. Sebelum menunggu proses pengunduran diri tersebut, Hendi panggilan akrab dari Kepala LKPP ini berbagi tugas dengan Andika Perkasa. Selaku bakal calon Gubernur Jawa Tengah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Semuanya sedang berproses, saya juga sudah menyampaikan pimpinan tapi kan semuanya perlu waktu. Yang kedua juga pimpinan belum memberikan lampu hijau sampai sekarang ya kita tunggu aja. Mungkin prinsipnya kita akan mengikuti aturannya. Ada, dalamnya jalanan ya? Bukan. Oh bukan. Ya saya rasa karena di Jawa Tengah ini sangat luas, 35 kota, kabupaten dengan penduduk 37 juta, DPT-nya 28 juta ya perlu kerja keras dalam waktu 2 bulan ini. Saya dengan Pak Andika pasti nanti akan saling berbagi wilayah mana yang beliau yang harus hadir, saya yang harus hadir, wilayah mana yang dua-duanya harus hadir, kita akan atur sedemikian rumah. Seperti diketahui, pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi yang diusung oleh PDI Perjuangan ini nantinya berhadapan dengan Ahmad Lutfi Tatsyasien, yang diusung oleh Kim Plus di gelaran Pilgub Jateng 2024.